Intro Menjadi sejarah Indonesia, beginilah momen pembawa duplikat bendera sang merah putih dan eksproklamasi. Intro Menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara mendarat di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Penerbangan pembawa duplikat bendera sang merah putih dan eksproklamasi beserta petugas purna paski braka Duta Pancasila dibimbit oleh Mayor Penerbang Kresnahendra sedangkan kapten pilot oleh Kapten Penerban Kairijal Netanyi bersama kru lainnya. Terlihat kedua purna paski braka Duta Pancasila yakni Naila Aulita Alkubra Sinapoy asal Provinsi Banten sebagai petugas pembawa bendera sang merah putih sedangkan pembawa teks proklamasi oleh Lili Wenda asal Provinsi Papua Pegunungan. Pembawa TNI Angkatan Pembawa TNI Angkatan Dalam hal teknis sudah melakukan persiapan yang mendetail baik persiapan pesawat maupun kru. Kami sudah laksanakan briefing penerbangan juga, kami monitor semuanya untuk melaksanakan hari H ini. Kami 10 pesawat, kru, terdiri dari 4 penerbang, kemudian loadmaster, engineer, dan ground crew. Disambut jajaran kehormatan Pas Pampres dan Purna Pas Kibraka beserta pasukan Duta Budaya dari Kalimantan Timur, kedua Purna Pas Kibraka, Duta Pancasila, serta duplikat benera sang merah putih dan teks proklamasi dibawa dengan kendaraan taktis mau menuju ke istana negara yang terletak di ibu kota Nusantara. Momen yang luar biasa kali ini, iring-iringan kira disambut begitu antusias oleh masyarakat dan pelajar dengan diwarnai melambaikan bendera merah putih dan orasi semangat kemerdekaan. Perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam lamanya melewati sejumlah rute, yang ini Jalan Mula Warman, Gerbang Tol Manggar, Jalan Tol Seksi 3A, Jembatan Pulau Balang, Jalan Negara, Jalan Ikaen, dan tiba di Istana Negara Ikaen. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.